Halo everybody, welcome to my channel. In this video, we are going to learn about telling, plan, and motif. To learn about telling, plan, and motif, before we have to know what is plan, what is motif. Plan is the plan that will be done. Plan itu adalah sebuah rencana yang akan dilakukan. Take example, contohnya, I will come to your home tomorrow. I will come to your home tomorrow. Saya akan datang ke rumahmu besok. Nah, belum dilakukan. Jadi, yang namanya plan itu belum dilakukan, tapi masih berrencana. I will come to your home tomorrow. Saya akan datang ke rumahmu besok. Ini adalah contoh dari sebuah plan. And, what is motif? Motif is a thing that becomes the basic of what will be done. Motif itu adalah sesuatu yang mendasari apa, yang menjadi dasar dari apa yang akan kita lakukan. Jadi, bisa dikatakan motif adalah sebuah alasan kita melakukan sesuatu. The example of motif, contoh kalimatnya adalah, the real purpose is to meet you. Tujuan aslinya, the real purpose, tujuan utamanya adalah menemui kamu. Nah, ini motif. Jadi, yang mendasari seorang melakukan sesuatu adalah ingin, karena ingin menemuimu. Karena ingin menemui seorang. Nah, itu motif ya. Motif sekali lagi ada sesuatu yang menjadi dasar seorang melakukan sesuatu. Nah, itu motif. Kalau plan ada rencana, berarti belum dilakukan. Nah, have looks. Asking someone plan and telling. Kita lihat contoh kalimat di sini ya. Contoh kalimat asking someone plan and telling plans. Ketika seorang, contoh, ini contoh kalimat asking someone, contoh kalimat yang menanyakan rencana seorang. What is your plan? Apa rencanamu? What is your plan? Apa rencanamu? So, the answer is, I'm planning to buy a new car. Saya merencanakan, akan membeli mobil baru. Planning. Second, second sentence, second question. What are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan? The answer, and telling plan-nya, I'm going to finish all of my homework. Saya akan menyelesaikan seluruh PR saya. Kerjaan rumah saya. It's telling plans. Telling plans, not. And then, second, second, the third question. The third question, to ask someone's plans. Ini adalah kalimat ketiga, contoh kalimat ketiga untuk menanyakan rencana seorang. What will you do to finish your assignment? Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan tugasmu? The answer is, telling plan-nya. Maka seorang yang menyampaikan rencananya, I will do my assignment at midnight. I will do my assignment at midnight. And then, the last example of asking someone's plan. Do you have any plan for our class? Apa kamu punya rencana untuk kelas kita? Maka telling plan-nya, I will ask all of our parents to clean our class. Saya akan mengajak semua teman saya untuk membersihkan kelas. Nah, itu rencananya. Oke, sekali lagi, plan itu berarti masih belum dilakukan. Dan jika masih belum dilakukan, center-nya menggunakan present context. I'm not, be going to, will, dan sebagainya. Makanya di sini, telling plan-nya di sini, contohnya adalah menggunakan will, akan. I'm plan, I'm going to, I'm planning to, I'm going to. Maka di sini, I'm going to. Maka di sini menggunakan, I'm going to, will, dan sebagainya. Untuk menyampaikan plan. Kenapa? Karena belum dilakukan, selanakan. Sekali lagi, plan adalah sesuatu yang belum dikerjakan. Yang bisa dikatakan adalah sebuah rencana. Dan untuk menyampaikannya, menyampaikan sebuah plan, maka harus menggunakan kalimat future tense, atau be going to, ataupun kalimat yang would like sebenarnya. Tapi yang lebih gampangnya, bagi pemula dalam belajar berusaha ini, menggunakan be going to, dan will, atau will. Seperti yang ada di kalimat ini. I will, I will do, I will do. I'm going to finish. I'm planning to. Di sini yang terakhir juga, I will ask you. I will ask, I will ask. Kemudian will. Oke. Next. Oke, next, go to the next slide. This one is asking someone motif. And telling motif. Nah, bagaimana. Ini contoh kalimat atau ekspresi digunakan untuk menanyakan motif seorang, atau, dan menyampaikan motif. Have a look. The questions. Have a look the sentence. What wrong with you? Apa yang terjadi denganmu? So, the answer, telling motifnya, Actually, I want to be a master in English. Actually, I want to be a master in English. Sebenarnya, saya menjadi ahli dalam bahasa Inggris. Ahli bahasa Inggris. Nah, itu telling. I want to be a master. I want to be. Menggunakan, I want to be. Kalimatnya, kalimat. Bukan kalimat yang pasti. Tapi, sih, kalimat. Ini, I want to be, kalimat present tense. Kemudian, pertanyaan kedua. Asking someone motif. The second question for asking someone's motif. Is it all what you want to do? Apakah ini semua yang kamu lakukan? Jawabannya, telling motifnya adalah, Yes, it is. I do this one for my parents. Dan, saya melakukan hal ini untuk orang tua saya. For my parents. And, the third question for asking someone's motif. Contoh pertanyaan ketiga untuk menanyakan motif seseorang adalah, Why do you say it? Kenapa kamu mengatakan ini? Mengatakannya. Why do you say it? Kenapa kamu mengatakannya? Maka, telling motifnya, Because I want her to hear it. Karena, Saya menginginkan dia, Saya menginginkannya untuk mendengarkan. Saya menginginkan dia mendengarkan. Artinya, mendengarkan semua apa yang dikatakan oleh, Yang dikatakan. And, the last example. Question of asking for someone's motif. Dan, pertanyaan, Contoh pertanyaan terakhir, Untuk menanyakan, Motif seseorang adalah, What do you mean by saying it? Apa maksudmu dengan mengatakan ini? Maka, telling motifnya, I want to make clear what I mean. Saya ingin membuat jelas apa yang saya maksudkan. Saya ingin membuat jelas apa yang saya maksudkan. I want to make clear what I mean. Sekali lagi, Motif adalah, Sesuatu yang menjadi, Dasar dari apa, Yang dilakukan oleh seseorang. Nah, untuk menyampaikan, Atau menyampaikan, Atau mengekspreskan motif kita, Maka bisa menggunakan, Contoh-contoh kalimat yang ada di, Sini. Actually, I want to be a master. Yes, it is. I do. Because I want to make clear. Dan sebagainya. Jadi, tergantung pertanyaannya. Apakah tergantung yang pertanyaan. Tergantung temanya. Tergantung apa yang dibicarakan. Oke. The last one. Sekali lagi, Plan adalah rencana. Motif adalah sesuatu, Menjadi dasar dari apa yang dilakukan. Menjadi dasar, Atau menjadi dorongan, Apa yang dilakukan. Atau menjadi alasan, Orang melakukan sesuatu. Itu motif. Thank you for your attention. Terima kasih, Sudah menonton video ini. Mudah-mudahan dimengerti, Dan ada yang tidak dimengerti, Silahkan, Tulis di kolom komentar, Apa yang ingin, Kalian tanyakan. See you next meeting, On the next video. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax